Pemirsa warga korban banjir di Kecamatan Tilango dan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, enggan mengungsi meski ketinggian banjir di wilayahnya mencapai 1 meter. Penyaluran dan distribusi bantuan pun harus menggunakan perahu. Dengan menggunakan perahu milik warga pemerintah daerah dan BPPD mendatangi warga korban banjir yang masih bertahan di rumah masing-masing. Ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan makanan serta keselamatan warga yang masih memilih bertahan di rumah meski sebagian rumah sudah terendam hingga 1 meter. Pemerintah juga menyerahkan bantuan perlengkapan bayi dan balita serta perlengkapan khusus lansia karena masih banyak warga mulai dari bayi hingga lansia yang berada di rumah. Sehingga bantuan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan warga khusus bayi dan lansia. Prioritas utama yang diinstruksikan kepada camat dan posko-posko penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor itu kami utamakan. Prioritas utama adalah di tempat-tempat pengungsian. Setelah itu prioritas kedua adalah mereka yang masih bertahan di rumah-rumah. Yang ketiga, prioritas ketiga untuk penyalurannya adalah mereka yang bergungsi di rumah-rumah penduduk. Meski banyak warga yang enggan untuk pindah ke lokasi pengungsian, pemerintah terus berupaya membujuk warga untuk segera mengungsi demi menjaga keselamatan mereka. Dari Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Nurpa Izi Lahasan, INews, melaporkan.